Kalau rematnya dihidupin ketika kita pencet, maka dia akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, Azura Tutorial. Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Oke guys, jadi di video kali ini di depan kita sudah ada motor Honda CB150X. Ini adalah versi yang tertinggi ya. Di sini warnanya black, ada sticker berwarna gold ya. Kemudian untuk velgnya ini warnanya agak keemas-emasan gitu. Jadi ini adalah tipe tertinggi, Honda CBX150. Oke, Honda CB150X. Nah, kita mau review. Jadi motor ini tuh spesial banget karena sudah dilengkapi dengan sistem pengaman yang kita rakit sendiri. Yaitu adopsi dari punyanya si Vario 160. Seperti apa sistem pengamannya? Langsung aja kita cek. Cek diesel. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana guys, kita mau lihat tampilannya dulu. Modif simple ala Honda CB150X ini. Kalian bisa lihat di bagian depan ini visornya diganti ya. Dari yang warnanya itu bening, jadi warna agak keabu-abuan gitu. Jadi terlihat lebih galak gitu ya, lebih apa ya, lebih maco gitu lah kelihatannya ya. Nah, kemudian di bagian sebelah stang kemudi, di sini, bagian stang tuh ada cover, cover apa namanya ya, handguard gitu ya. Handguard, jadi di sini ada cover besinya seperti itu. Nah, ini tuh bahannya besi guys. Ini besi, bukan plastik gitu ya. Nah, ini jadi aman banget kalau misalkan kalian crash bawah ini gitu ya, jadi tangannya aman. Nah, ini juga mendukung terlihat seperti lebih galak dan lebih sporty gitu ya. Nih, bagian sebelah kiri juga ada, seperti ini. Nah, ini dari bagian atas. Nah, kita pindah ke bagian bawah, di sini ada crash bar ya. Dilengkapi dengan dua lampu di sini, lampunya nih. Lampunya ada dua lampu, lampu jarak, lampu tembak ya, lampu warna putih dan lampu warna kuning. Untuk, apa namanya, ketika melewati hujan gitu ya, jadi untuk menembus kabut. Jadi, ada lampu warna kuningnya di sini. Kemudian crash bar-nya sebagian sebelah kanan, seperti ini. Dan juga ada, ini apa namanya, kalau misalkan kalian crash gitu ya, nggak langsung nyentuh, nyenggol ininya dulu. Jadi, aman untuk cover body dan juga crash bar-nya, teman-teman. Nah, sampai ke bawah seperti ini crash bar-nya. Nah, ini untuk bagian depan. Nah, untuk cover sayapnya sendiri, untuk bagian body sendiri, di sini ditempel dengan lambang Honda. Sayap Honda, ada tulisan Honda, warnanya gold gitu ya. Nyatu dengan stikernya yang warna gold juga. Jadi, wah, mantap, keren banget. Kemudian, di bagian belakang, di bagian belakang ini, sebenarnya ada box bagasinya. Ada bagian sebelah kanan dan sebelah, eh, sebelah kiri dan sebelah kanan. Cuman, memang karena nggak dipasang ya, jadi kita nggak bisa ngeliat langsung kondisinya seperti apa ketika sudah dipasang. Tapi, begini aja sih, udah cakep menurut saya. Udah keren ya. Gila, simple sih cuman ya. Mantep lah. Nah, ngomong-ngomong yang spesial di motor Honda CB150X ini, ini adalah sistem smart key-nya. Nah, jadi, motor Honda CB150X ini, dia sudah pakai sistem smart key. Adopsi punyanya si Vario 160, guys. Jadi, seperti apa cara kerjanya si smart key ini? Karena kita lihat, di sini tidak menggunakan knob ya. Tidak menggunakan knob keyless. Tapi, masih menggunakan kunci kontak biasa. Oke, seperti apa cara kerjanya? Kita lihat aja langsung ya. Nah, ini dia remote-nya, sudah saya pegang. Dan ini akan saya coba cek fungsinya. Dan gimana sih cara ngidupi-nya gitu ya. Yang pertama, kita cek fungsinya dulu ya. Fungsi tombolnya terutama. Yang pertama, di sini ada tombol answer back dan juga alarm. Tombol paling atas. Di sini warna hijau. Nah, ini alarm-nya aktif. Memang di sini kekurangannya ketika tidak ada, apa namanya, knob keyless dan juga indikator alarm. Di sini tidak terlihat kondisi alarm-nya ini aktif. Tapi, sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini alarm-nya aktif guys. Bisa kita buktikan pada saat disenggol motornya. Kita senggol ya. Nah, alarm-nya aktif. Dan untuk send-nya ini hidup. Gitu ya. Buzzer-nya hidup. Oke, ini alarm-nya aktif. Nah, jadi memang tidak ada indikator alarm yang menunjukkan bahwa dia alarm-nya berfungsi. Oke, keren kan? Di senggol motornya bisa berbunyi alarm-nya. Kemudian di bawahnya sini ada answer back. Eh, sorry. Di bagian atas juga masih ada answer back ya. Selain alarm tadi. Karena dia tombolnya nyatu. Kemudian di bagian bawah ada tombol smart key. Nah, di sini kalau misalkan warna hijau, ini bisa dihidupkan. Nah, tapi kita lihat. Di sini tidak ada tombol knob. Jadi, pasti kalian bertanya-tanya. Gimana cara hidupinya ya? Nah, ya kan? Bingung kan? Nah, di sini. Ini adalah modifikasi si knob keyless ya. Knob keyless itu kan seperti, apa namanya, dalam knob itu hanya ada kumparan gitu ya. Semacam magnet gitu lah. Misalkan di aliri tegangan 12V gitu ya. Nah, jadi itu bisa diubah menggunakan relay ya. Relay kaki 4. Nah, jadi di sini untuk keyless-nya, knob-nya diganti menggunakan relay. Relay-nya ada di sebelah kanan di sini. Sebelah kanan di sini. Jadi, kita masukkan ke relay. Nah, untuk menyambungkan tegangan 12V yang standby dari aki menuju ke kunci kontak. Jadi, kita putus menggunakan si relay. Bukan menggunakan si knob keyless. Nah, kurang lebih cara simpel kerjanya seperti itu, teman-teman. Nah, cara gunainya. Di sini untuk knob keyless-nya, sakarnya saya pindah di rem depan. Kita coba buktikan ya. Ini kunci kontaknya masih off di sini. Saya on-kan dulu. On ya, biar dia nyambung. Nanti ketika saya pencet knob-nya gitu lah istilahnya, dia langsung hidup speedometernya. Nah, kita coba ya. Remote sudah off. Eh, sorry. Sudah on, aktif, warna hijau. Kita pencet nih. Kita pencet karena knob-nya ada di sini ya. Kita pencet. Tuh. Ini nggak bohong. Nggak ada edit-editan. Nah, ini langsung nyala speedometernya dan motor bisa dihidupkan. Kita coba starter ya. Pencet. Tuh. Motor bisa dihidupkan dengan normal. Oke. Kalau misalkan mau matiin gimana? Mau matiinnya gampang banget. Kalian yang pertama bisa matiin menggunakan tetap kunci kontak ya kalau matiinnya. Kita off-kan dulu. Terus untuk nguncinya, tinggal pencet lagi si rem depannya. Sekali. Nah, dia akan mengunci otomatis. Atau kita bisa tinggalkan seperti motor-motor smart key lainnya ya. Kayak WPCX, Vario 160. Kita bisa tinggalkan kurang lebih jarak 2 meter dan dia akan mati secara otomatis. Atau langsung kita matikan. Nanti dia akan mati secara otomatis. Gitu. Keren kan? Nah, gimana menurut kalian tentang CB150X yang menggunakan si smart key ini? Komentar di bawah ya. Keren nggak? Nah, untuk fiturnya sama aja. Sama dengan punya si Vario 160 ya. Oke. Jadi, cara kerjanya seperti itu teman-teman. Kita hidupkan lagi ya. Kita hidupkan. Oh iya, saya mau kasih pembuktian juga ya. Jadi, kondisinya di sini remote-nya mati. Ini remote-nya mati. Dan juga, ininya masih hidup ya. Nah, sebaliknya masih hidup. Remote-nya mati. Kunci kontak sudah saya posisikan di on nih. Ini sudah on ya. Nah, sudah on. Sudah on. Ketika dipencet knob-nya, dia tidak berfungsi. Karena si remote-nya ini mati guys. Coba kita hidupkan remote-nya. Kalau remote-nya dihidupin, ketika kita pencet, maka dia akan aktif. Jadi, sama aja si knob-keyless itu kita ganti di sini. Dan ada tambahan relay-nya. Nah, gimana menurut kalian smart key yang ada di motor Honda CB150X ini? Keren kan? Oke. Nah, reviewnya kali ini itu aja, teman-teman. Penggunaan smart key di motor Honda CB150X. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Dan nyalakan loncengnya. See you di video berikutnya. Sampai bertemu kembali. Semoga video bermanfaat dan menginspirasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.